Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani, Alhamdulillah hari ini Admin kembali share ke teman-teman semua Kali ini kita akan buktikan ke teman-teman Epek dari Jakaba Dari yang 24 jam Yang 36 jam Dan yang 10 hari setelah aplikasi Juga yang sudah 3 bulan setelah aplikasi Sahabat Tani ya Jakaba ini sudah terbukti Sakti menyuburkan tanaman Mencegah layupusarium Dan juga menyuburkan tanaman yang kerdil Sahabat Tani ya Ya waktu itu kita kocor tanaman tomat ini Dengan dosis 1 gelas Jakabanya Dicampur dengan air 10 liter Lalu kita kocorkan per tanamannya 1 gelas Ini testimoni pada tanaman tomat Sahabat Tani ya Nanti kita akan sama-sama lihat Seperti apa hasilnya Ini untuk yang tanaman tomat yang ini Ini nanti testimoni untuk yang 36 jam Ya ini adalah video tanaman tomat waktu admin kocor Dengan Jakaba yang dicampur dengan air 10 liter Dan sekarang tanaman tomat ini sudah berusia 36 jam Nanti admin akan share ke teman-teman semua Untuk hasil terbarunya Sekarang kita mulai yang 24 jam dulu sahabat Tani ya Sahabat Tani pasti ingat ya Kalau menonton video Maman Adja Channel Ini pembuatan pupuk cemplang-cemplung sahabat Tani ya Ini kita bisa lihat sahabat Tani Ini Jakaba baru 24 jam sudah tumbuh Lihat sudah tumbuh Jakaba pada POC 24 jam Ini juga merupakan pembuktian bahwa Jakaba ini mampu mengurai bahan organik yang sudah pasti ada pengisidanya Admin tidak yakin ini tanaman kacang, tanaman tomat di pasar itu tidak yakin pul organik Mereka pasti menggunakan pungisida Dan terbukti Jakaba tumbuh pada pupuk organik cair dari bahan organik dari pasar Yang sudah pasti ada bahan kimianya Nah untuk selanjutnya kita buktikan yang 36 jam Seperti ini hasilnya Pucuknya mulai tumbuh sahabat Tani ya Nah seperti ini Ini untuk yang tomat sahabat Tani Sudah mulai tumbuh Tidak stres sama sekali sahabat Tani ya Ini sudah mulai pulih Sejak 36 jam pindah tanam Oke untuk membuktikan Admin akan cek akarnya Seperti apa akarnya 36 jam setelah ditanam Lihat sahabat Tani Akar sudah tumbuh Pada tanaman tomat ini 36 jam setelah dikocor Menggunakan Jakaba Selanjutnya kita ke yang 10 hari Setelah dikocor Jakaba Bisa teman-teman saksikan Seperti ini Ini dulu tidak ada tunasnya ya Ini tidak ada batang ke atas Tapi sekarang sudah tumbuh tunas Nah Disini Dulu itu tidak ada ya 10 hari yang lalu Tidak ada tunasnya Tidak seperti yang ini Kalau yang ini kan ada pucuknya Dari awal memang Untuk yang Ada tunas dari awal Memang Seperti ini hasilnya Ini untuk yang kerdil Juga sudah mulai tumbuh Nah ini juga yang kerdil Sudah mulai tumbuh Sahabat Tani ya Nah yang istimewa yang ini Menurut admin Sahabat Tani ya Ini tidak ada pucuknya Seperti ini Kalau ini kan dari awal Sudah ada pucuk Ya Normal yang ini Tapi kalau untuk yang ini Sahabat Tani Ini tadinya tidak ada pucuknya Cuma ada daun saja Sahabat Tani ya Nah ini Ini daun lama Ini daun lama Dan ini juga daun lama Sahabat Tani ya Ini tidak ada pucuknya Tapi sekarang Tumbuh Tunas baru Tumbuh tunas Yang sudah Tinggi sekarang Tunas airnya Sahabat Tani ya Dari sini muncul Tunas air Tiga Biji Sahabat Tani ya Tiga tunas Dan sekarang sudah tinggi Nah ini Sudah seperti ini Dan ini untuk yang Tiga bulan Sahabat Tani ya Ini tanaman timun suri Tiga bulan Sekarang Setelah disepreja kabak Rutin ya Alhamdulillah Tunasnya tidak berhenti Atau pucuknya tidak berhenti Sahabat Tani Terus mereka Bertunas lagi Dan lagi Sepertinya tidak akan mati Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Tadi Tadi Terima kasih.